Bahan dari saya menggunakan, saya pakai kain primisima, cat yang saya pakai cat remasol. Kenapa saya pakai cat remasol, karena cat remasol adalah cat yang... Kain batik saat ini cukup digandrungi masyarakat, apalagi motif dan coraknya yang begitu beragam. Di Kota Batu, terdapat galeri yang menawarkan kain batik tulis dengan motif khas ikan koi, yakni Galeri Azhara. Motifnya yang unik itu mampu menjadi magnet bagi para pecinta batik. Kali ini, kami berkesempatan mengulas prospek bisnis batik tulis dari Galeri Azhara di Kota Batu. Batul Muin, pemilik Galeri Azhara, rupanya begitu kreatif menghadirkan kain batik unik. Awalnya, pria yang akrab di sapa mumuh ini bekerja sepakai pelukis. Seiring waktu, bukankan pas yang dijadikan media lukisnya, melainkan selembar kain. Dia pun mencoba peruntungan dengan berbisnis batik tulis sejak 2019 lalu. Tak heran, jika motif ikan koi yang begitu familiar sebagai lukisan dinding, kini ada di kain batik buatan mumuh. Pertama, kita selamat mencoba peruntungan dengan kontor barang. Pertama, kita selamat mencoba peruntungan dengan berbisnis batik tulis. Kemudian ternyata banyak yang suka, banyak yang senang sama Anu, ada yang senang Lalu 2019 itu mulai produksi Basic awal sebelum membadik, saya itu sebenarnya pelukis Lebih saya melukis Itu adalah seni yang paling saya suka, hampir mendara daging lah kalau melukis Karena penasaran lihat badik hampir sama itu, saya tuangkan di badik Untuk hasilnya yang sekarang, saya itu masih belum maksimal ya Saya masih ingin badik itu hampir sama seperti lukisan Jadi gimana badik itu kalau dilihat itu tampak seperti lukisan Bukan hanya sekedar badik yang dipanggil Saya sebenarnya dari kesenangan saya, yang saya suka ikan koi Awalnya saya iseng-iseng bikin ikan koi Ada yang suka, akhirnya saya terapkan, saya perbaiki terus Terus saya berpikir, ternyata badik ikan koi itu banyak Bagaimana cara supaya bisa beda Akhirnya saya mengambil dari teknik lukis Agar ikan koi itu bisa berbentuk seperti timbul atau asli Akhirnya saya pakai dengan teknik tiga dimensi Jadi hampir kira-kira lukisan koi itu seperti ikan koi beneran Tapi di aplikasikan Selama membuat kain batiknya, Momu meramu warna alami sesuai kebutuhan Dia pun mengerjakan desain secara manual dengan membuat sketsa terlebih dulu Untuk mengerjakan kain batik koi 3D-nya Momu memerlukan waktu tiga minggu Sedangkan batik tulis dua dimensi hanya memakan waktu satu minggu Tentunya tergantung tingkat kesulitan Tak salah jika kain batik yang serba manual ini relatif lebih mahal harganya Yaitu berkisar 350 ribu rupiah Motif dan desain kadang kita membayangkan ya Kadang cari-cari atau kadang lihat ikan koi-nya langsung Bagaimana bentuk, karakter, ekor Tapi biasanya saya tidak hampir sama dengan aslinya Karena kalau hampir sama aslinya kan kadang kurang menarik Jadi kadang saya lebih lenggokan lagi, lebih manjangkan ekor Atau sisi-sisinya dibuat gimana gitu, warnanya dibuat mencolok Agar kalau dipakai menjadi baju tampak lebih menonjol Saya kurang pinter memakai komputer ya Saya semuanya pakai manual Jadi tekniknya teknik mungkin teknik zaman dulu ya Jadi koi saya gambar, saya berat Kalau diperbesar kita pakai garis-garis kotak-kotak Kita perbesar sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Bahan dari saya menggunakan saya pakai kain primisima Cat yang saya pakai cat remasol Karena kenapa saya pakai cat remasol? Karena cat remasol adalah cat yang langsung keluar warnanya Ada kan cat naptol, ada indigasol, ada pewarna alam Itu kita masih mengira-ngira nanti warnanya keluarnya seperti apa Jadi butuh fiksasi lagi Tapi kalau untuk remasol sekali kita pakai Itu langsung tampak warnanya Jadi untuk membedakan antara warna ini dan ini lebih mudah Selain motif koi, galeri yang berlokasi di Jalan Indra Giri Gang 21 No. 23 Sumberjo, Kota Batu ini Juga menawarkan berbagai motif unik lain Seperti kucing, bunga, hingga pewayangan Memasuki tahun ketiga, batik di Galeri Azahra sudah terjual di luar kota Di antaranya Kediri hingga Bali Bahkan kabarnya batik tersebut mampu dijual ke luar negeri seperti California Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami Untuk mendapatkan update info terbaru kami Jangan lupa like dan subscribe ya Instal aplikasi e-pasar dari Google Playstore sekarang juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.